Sementara dicemoh dari gadis-gadis itu, Chabashira Sensei seperti terbiasa menyiapkan toilet dengan tangannya. Lalu dia meletakkan tas plastik biru dan menaruh sesuatu seperti selembar kain putih di dalamnya. Lembaran ini disebut persediaan air pilimer. Itu menutup dan memadatkan kotoran. Hal itu membuat kotoran tidak terlihat dan sekaligus menekan bau. Setelah selesai menggunakannya, susun kembali lembaran itu lagi. Bisa saja menggunakan satu plastik dengan mengulanginya sekitar lima kali. Hanya plastik dan lembaran ini yang akan disediakan tanpa batas. Jika benar-benar diperlukan, kalian bisa mengubahnya setelah selesai menggunakan. Pada penjelasan ini gadis-gadis itu terdiam dan mendengarkan. Jika ini adalah saat genting, mereka tidak akan bisa mengeluh, karena tidak peduli apakah itu anak laki-laki atau perempuan tentang kotak kardus saat itu. Tapi sekarang cukup sulit untuk mengatakan bahwa tempat ini adalah lokasi malapetaka dan bahwa kami harus bertindak seperti itu. Aku tidak bisa melakukan ini, aku pasti tidak bisa. Dimulai dengan Sinohara, hampir semua perempuan menolak sekaligus. Ike yang telah melihat situasinya diam-diam, berkata dengan cemberut. Ayo kita bertahan dengan toilet jenis ini, ini bukan saatnya untuk memperjuangkannya, Sinohara. Berhentilah main-main, tidak ada masalah dengan. Kalian, ya, aku tidak akan melakukannya di kotak kardus itu. Terserah, aku tidak punya apapun untuk dikatakan, tapi tidak diizinkan untuk melakukannya di hutan, juga di laut atau sungai. Jangan lupakan itu. Dengan hanya peringatan ini, guru itu terus berbicara tanpa memperdulikannya. Tapi, kotak kardus, selain itu, para laki-laki juga memakainya, bukan menjijikkan. Sinohara yang tidak menerima kenyataan, mulai membuang kemarahannya pada anak laki-laki, terutama Ike. Apa? Aku tidak mengerti kenapa kau memperlakukan kita seperti orang sesat. Memang benar, kan? Kau terlihat sangat sesat. Huh, au, itu sakit. Aku seorang ganteleman. Jangan membuatku tertawa, seorang genleman. Apa yang sedang kau bicarakan? Sejauh ini, kau yang paling sesat. Ike dan Sinohara bertengkar keras. Bagaimanapun, aku pikir itu tidak mungkin bagiku. Sinohara dan sebagian besar perempuan itu benar-benar tidak menerima situasi. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Tidak mungkin memasang toilet selama seminggu, kan? Itu. Guru yang sedang melihat keluhan dan perselisihan Sinohara dan Ike sebagai masalah orang lain, tiba-tiba membuat wajah cemberut saat dia melihat ke belakang kami. Ia oh, gelombang. Suara menyapa seperti itu terdengar dari belakang. Pemilik suara itu bergegas mendekati orang yang ditargetkan, menangkap dan memeluknya dari belakang. Apa yang sedang kau lakukan? Apa, aku sedang memikirkan apa yang akan kau lakukan tentang itu? Kata Hoshinomiya Sensei, seorang guru yang membawahi kelas B, mengelus rambut Kabashira Sensei dengan kedua tangannya. Kapanpun aku menyentuh rambut Sae Chan, itu selalu terasa mulus. Apa kau mengerti peraturan sekolah dengan benar? Tidak diizinkan untuk menguping informasi kelas lain. Aku adalah seorang guru yang tidak penting, bahkan jika aku mendengar informasi secara kebetulan, aku pasti tidak akan menceritakannya, tapi tidakkah kau berpikir ini terasa seperti takdir? Kita berdua datang ke pulau ini, sungguh luar biasa. Bukan begitu. Takdir. Kabashira Sensei benar-benar mengabaikan kalimat penting dari Hoshinomiya Sensei dan makna tersembunyi itu. Diam, dan cepatlah kembali ke kelas B. Petik 2 Oh, bukankah itu Ayanokoji-kun? Sudah lama sekali. Gelombang. Aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan Hoshinomiya Sensei karena tidak seperti guru lain yang biasa aku lihat di kelas, dia juga merupakan dokter sekolah. Aku membungkuk ringan dan menjawab. Musim panas adalah musimnya percintaan. Jika kau ingin mengaku kepada orang yang kau sukai, mungkin akan efektif jika dilakukan di laut yang indah seperti ini. Laut memang indah, tapi aku tidak bisa melakukan ini selama pelajaran. Dia berteriak, mengingat situasi saat ini, ketika semua orang melihat, aku berharap dia berhenti melibatkanku. Aku harus membuatnya mudah. Oi, haruskah aku melaporkan hal ini sebagai masalah perilaku ke atasan sekolah? Tidak ada lagi waktu yang tersisa. Baiklah, baiklah, jangan melihatku seperti itu. Aku mengerti, aku benar-benar mengerti. Sampai jumpa. Dia menanggapi Chabashira Sensei dengan wajah sedih. Tepat ketika Hoshinomiya Sensei kembali ke kelas B, itu adalah satu-satunya saat bagi Chabashira Sensei untuk membuka topik pembicaraan. Jadi, mari kita jelaskan aturan tambahnya. Aturan tambahan, masih ada yang lain. Singkatnya, kalian akan diberikan izin untuk berkeliaran dengan bebas, tapi ada beberapa tempat yang disediakan di setiap bagian pulau. Tempat-tempat ini akan dikenali sebagai tempat disebut sebagai, hak kepemilikan, spot, dan kelas yang memilikinya berhak untuk menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya adalah hak istimewa dari kelas yang mendapatkannya, namun hak kepemilikan memiliki masa berlaku hanya 8 jam sejak diberlakukan, dimulai pada saat pertama diberlakukannya, setelah selama itu, hak akan dicabut. Artinya bahwa setiap waktu, kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan kelas yang lain dan kalian bisa mendapatkan satu poin bonus setiap kali kalian menempati satu tempat. Meski begitu, hal ini bersifat sementara dan tidak bisa digunakan selama ujian. Jadi, itu akan ditempati dan ditambah hanya di awal dan di akhir ujian. Karena sekolah terus memantau situasi, tidak ada ruang untuk kecurangan dalam peraturan ini. Lebih baik perhatikan poin terakhir ini. Jadi, bukankah itu hal yang penting? Sungguh luar biasa, tolong sampaikan semuanya kepada kami. Tidak lama kemudian, Ike mulai meminta kepada Yamauchi dan yang lain untuk pergi mencari. Hal itu juga tertulis di, manual, sebagai rincian singkat dan berbagai perangkat yang akan menunjukkan hak kepemilikan, spot, selalu disiapkan di dekat titik-titik tersebut. Kami tidak tahu berapa banyak tempat seperti itu di pulau ini, tapi bisa dikatakan bahwa mereka akan menjadi faktor penting dalam ujian. Aku mengerti jika kau sudah tidak sabar, tapi peraturan ini memiliki risiko yang besar, tentang memanfaatkan risiko tersebut, mempertimbangkan kondisi dan memeriksanya, semuanya tertulis dalam manual, termasuk risiko tersebut. Seperti yang disarankan oleh Chabashira Sensei, manual tersebut tertulis penjelasan peraturan ujian khusus dan peraturan tambahan yang semuanya diatur sedemikian rupa. Keycard dibutuhkan untuk menempati hak kepemilikan. Kau akan mendapatkan satu poin dari, hak kepemilikan spot, untuk setiap jam yang berlalu. Hak kepemilikan, yang ditempati dapat digunakan dengan bebas. Jika kau menggunakan tempat yang dimiliki oleh kelas lain tanpa izin, kau akan mendapat hukuman 50 poin. Penggunaan keycard terbatas hanya untuk orang. Orang yang menjadi pemimpin. Pemimpin tidak dapat diubah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Yang disebutkan di atas adalah peraturan umum. Selanjutnya, ada juga penjelasan dari Chabashira Sensei, tapi tertulis bahwa akan ada pencabutan, hak kepemilikan, setiap 8 jam sekali dan jika ada beberapa tempat yang kosong, mereka bisa mengambilnya bersamaan di beberapa tempat yang berbeda, bahkan jika itu adalah kelas yang sama. Yang menempatinya berulang kali, semuanya diizinkan. Jika seseorang berhasil menempati 3 titik lokasi berulang kali setiap 8 jam, ia akan mendapatkan lebih dari 50 poin di akhir ujian. Namun, ada resiko yang besar di sana. Sampai di sini, aturannya dibuat berdasarkan, yang pertama datang yang pertama dilayani. Sepertinya akan menjadi mekanisme yang bagus jika seseorang memiliki tempat yang sama berulang-berulang secara paksa. Tapi, itu tidak mungkin. Pada akhirnya ada aturan yang tertulis tentang alasannya. Pada hari ke-7 dan terakhir, saat panggilan absen bergulir, kami berhak menebak pemimpin kelas lain, selain itu, kelas yang pemimpinnya terungkap, akan kehilangan semua poin bonus yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Itu adalah peraturan. Yang akan membuat seseorang ragu untuk berpartisipasi dalam, pertarungan kepemilikan, kecuali jika mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Tanpa terkecuali, kalian semua bisa memutuskan satu orang yang tidak diragukan lagi sebagai pemimpinnya. Namun, kalian memiliki kebebasan untuk mengambil bagian atau tidak. Jika kalian tidak serakah dan cukup ambisius, kalian tidak akan dikenal sebagai pemimpin dan kalian mungkin akan selamat. Ketika pemimpin sudah diputuskan, tolong laporkan kepadaku, dalam kesempatan itu, kami akan memberikan sebuah kartu yang ditulis dengan nama pemimpin kalian, kalian memiliki batas waktu sampai panggilan absen bergulir hari ini. Jika kalian tidak bisa memutuskan sampai pada waktunya, kami yang akan memutuskan sendiri dengan kebijaksanaan kami sendiri. Itu saja. Petik 2. Dengan kata lain, bahkan jika kau hanya melirik kartu nama itu, identitas pemimpin yang muncul pasti akan segera ketahuan. Dengan ini, penjelasan Kabashira Sensei sudah berakhir. Keheningan dilemparkan dan kemudian dipercayakan kepada para murid. Hirata segera bertindak. Nanti, ada juga waktu untuk memikirkan siapa yang harus kita pilih sebagai pemimpin. Tapi yang pertama, di mana lokasi kemahnya. Entah kita akan berada di pantai atau di dalam hutan. Kita harus memikirkannya dengan hati-hati tentang lokasi ini. Yang melekat pada manual adalah peta pulau yang sederhana. Hanya ukuran dan bentuk pulau yang tertulis di sana. Area dan kecenderungan hutan sama sekali tidak diketahui. Aku katakan hal ini tidak lebih dari secarik kertas kosong. Sepertinya kita harus mengisi bagian-bagian yang diperlukan oleh kita sendiri. Hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa pulpen telah disiapkan terutama untuk hal seperti ini. Tidak masalah mendapatkan tempat di dekat kapal meski di mana semua guru berkumpul, benarkan. Tidak, jangan terlalu yakin. Seperti yang aku duga, hanya ada sedikit tempat, jadi di dekat sini, kau tidak akan menemukan apapun. Jika tidak ada air, tidak ada makanan juga. Membangun tempat di sini itu berarti akan membuat posisi tempat kita paling jauh dari tempat untuk mendapatkan sumber daya. Dalam keadaan terburuk di siang hari, sinar matahari sangat kuat dan lingkungannya juga berat. Di sisi lain, sepertinya ada juga risiko yang jauh lebih besar di dalam hutan. Yang lebih penting, aku membutuhkan toilet, aku sudah tidak tahan lagi. Sudou meraih toilet sederhana yang dirakit oleh Chabashira Sensei. Kami mengumpulkan tenda sederhana, memasangnya dengan jarak yang berdekatan dan kemudian kami masuk ke dalam. Shinohara dan yang lainnya melihat situasi sambil duduk berdempetan bersama-sama, sangat sesak. Chabashira Sense mundur selangkah. Dia mungkin tidak akan mengambil bagian dalam hal ini lagi dan sekarang kami bisa melakukan apa yang kami sukai. Hei, Hirata kun, bukankah lebih baik memutuskan terlebih dahulu tentang apa yang harus dilakukan dengan toilet itu? Tidak lama kemudian, hal-hal seperti toilet juga sangat penting juga bagi murid yang lain. Pemikiran anak perempuan itu juga masuk akal. Kita bisa memutuskannya, tapi bukankah kita harus pasrah dan menerimnya, kan? Tidak, bukan berarti tidak ada jalan lain. Hirata yang telah menjatuhkan matanya ke manual, mengangkat wajahnya sambil mengatakan hal ini. Di, manual, tertulis bahwa toilet sementara juga bisa dibeli dengan poin dan kemudian dipasang. Dengan kata-kata itu, Sinohara dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya sekaligus dan melihat ke manual. Fungsi toilet sementara terlihat sempurna, dan melihat ke gambar referensi itu jauh lebih baik. Seperti toilet di rumah karena dapat disiram. Jika ini masalahnya, anak-anak perempuan akan cukup menyetujuinya. Tapi masalahnya adalah dibutuhkan. 20 poin per toilet sementara. Sangat sulit untuk menilai apakah harganya mahal atau murah. Tentu saja tidak. Maksudku aku juga tidak terlalu menyukainya. Bahkan, bagiku itu tidak mungkin. Banyak perempuan, yang dipicu oleh kalimat Sinohara mulai menyetujuinya. Bagi anak-anak perempuan, kehadiran toilet, mungkin lebih baik daripada makanan dan minuman. Mereka mengatakan dengan baik niat mereka untuk tidak pergi satu inci pun dari sana. Tunggu, tunggu sebentar. Kalian mau menghabiskan 20 poin hanya untuk toilet? Bereaksi secara berlebihan, Ike ingin sekali mengatakan bahwa dia menentangnya dan ingin menyelamatkan poin. Sama seperti laki-laki lain yang mampu tahan dengan toilet kardus. Ini mungkin berarti bahwa kita harus menahan diri dari biaya yang tidak penting sebisa mungkin. Tentang toilet, ya, itu adalah salah satu yang penting, kita harus mendapatkan benda itu juga. Lihat, kita punya banyak waktu untuk menggunakan poin. Bukan ide yang buruk untuk mengeluarkan poin saat ini. Petik 2. Kau tidak bisa memutuskannya sendiri, karena itu Hirata Kun yang akan mengumpulkan semua pendapat dan memutuskannya. Mengabaikan ucapan Ike, Shinohara memohon agar Hirata membeli toilet sementara. Itu benar, setidaknya ada toilet yang layak untuk digunakan perempuan. Kau memiliki kebebasan untuk mengumpulkan pendapat tapi kau tidak bisa seenaknya saja memutuskan. Petik 2. Ike menatap Hirata yang ingin menyetujui pembelian toilet itu, dan dengan terburu-buru menghentikannya. Ahaha, berhenti dasar pengganggu. Karuizawa. San katakanlah sesuatu, kita punya toilet sementara di sini. Shinohara memanggil Karuizawa, perwakilan dari para perempuan, meminta persetujuan. Lalu, ini mungkin sedikit kasar, tapi aku juga menginginkan poin kelas. Sepertinya aku juga harus bertahan dengan itu. Tanpa diduga, Karuizawa yang kemungkinan besar akan mengeluh terlebih dahulu, setuju untuk menggunakan toilet yang begitu sederhana itu. Sekolah akan menyiapkan minimum yang diperlukan, aku akan tahan, ada sungai di mana kita bisa mandi, dan jika kita menggunakan tempat ini dengan baik, bukankah menurutmu itu akan baik-baik saja. Itu Karuizawa-san. Jika Karuizawa berkata demikian, tidak mungkin menghadapinya satu lawan satu, meski Shinohara sangat egois. Itu karena mayoritas anak perempuan lebih dekat dengan Karuizawa, jadi suara yang berpengaruh selalu terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Yukimura tiba-tiba bergabung dalam pertengkaran antara Ike dan Shinohara. Aku tidak mengerti perasaan perempuan tentang toilet sementara, tetapi aku tidak terima jika kita menggunakan poin tanpa pandang bulu atau dengan seenaknya sendiri menolak pendapat kami. Jika kau menginginkan toilet sementara, aku ingin memberitahumu keputusannya setelah mengumpulkan setidaknya sebagian besar suara. Sambil mengangkat kacamata di hidungnya, dia melepaskan amarahnya dengan suara keras ke arah Shinohara. Aku, aku hanya membuat permintaan yang masuk akal sebagai seorang perempuan. Anak laki-laki harusnya mengurus urusan mereka sendiri. Permintaan yang masuk akal, pikirkan urusan kami. Sendiri, itu tidak mungkin bisa dimengerti. Bukankah itu sebuah diskriminasi? Apa, diskriminasi? Ah, kepalaku sakit. Hirata-kun, bawa dia menjauh dariku, tolong. Mungkin mereka tidak akan pernah menyerah dengan toilet dan Shinohara sendiri menolak untuk mundur. Ujian ini adalah kesempatan yang langka, sebuah kesempatan untuk mengubah perbedaan poin dengan kelas yang lain. Poin yang berharga tidak bisa digunakan untuk toilet sementara dan semacamnya. Aku tidak berniat tinggal di kelas D selamanya. Tidak masalah mengikuti siapapun yang ingin melakukan hal pribadi seperti, Shinohara. Jadi, di sini aku ingin memutuskan rencana yang aman. Eh, tentang itu, apa kau bermaksud menyarankan agar aku tidak memikirkan apapun atau akibatnya? Jika monyet bahkan bisa melakukannya, seseorang harus bisa bertahan di sini mengikuti naluri alaminya. Aku membenci perempuan yang bekerja sesuai dengan argumen emosional. Hah, bukan berarti aku ingin menggunakan semua poin tanpa pandang bulu. Maksudku setidaknya ada hal-hal minimum yang diperlukan. Apa maksud dari hanya berbicara secara teori? Kalian tenanglah. Aku mengerti apa yang Yukimura kun coba katakan tapi jika kalian berbicara dengan sangat agresif mungkin kalian tidak akan menyelesaikan apapun. Benarkan. Tenanglah. Tenang. Di dalam situasi yang sebaiknya kita menggunakan poin itu berdasarkan pertimbangan kita. Itu. Hirata kun yang terjebak dalam dilema antara dua orang yang ketegangannya meningkat, dengan putus asa mencoba untuk menyelesaikan dan mengatur sesuatu sambil berusaha untuk tidak menunjukkan wajah kesulitannya sebisa mungkin. Untuk kelas D yang tidak memiliki pemimpin, masa depan akan menjadi tidak terduga dan gelap. Selain itu, Hirata kun yang seorang pecinta damai tidak mampu memutuskan satu hal dengan baik, bukan. Sementara aku memperhatikan situasi dari jarak yang sedikit jauh, di sebelahku ada Horikita yang mendesah sedikit terlalu berat setelah menyadari bahwa situasinya tidak akan berkembang sama sekali. Sepertinya ujian ini akan jauh lebih rumit dan sulit dipahami daripada yang kita pikirkan. Luar biasa, alih-alih menjadi bingung, Horikita. Menunjukkan adanya kegugupan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan poin dan kau tidak keberatan dengan bertahan, bukan. Dilihat dari raut wajahnya, ekspresi Horikita sepertinya sedikit jengkel ketimbang merasa rumit. Aku heran, aku tidak cukup optimis untuk mengatakan bahwa hal itu akan mudah pada tahap ini, sama seperti yang lain, aku belum pernah tinggal di tempat seperti itu sebelumnya, jadi aku tidak bisa memprediksi apapun. Aku menyadari bahwa ujian yang sekilas terlihat mudah tiba-tiba berubah menjadi sulit. Aku ingin menyimpan poin yang dibagikan kepada kita semua, tapi aku tidak bisa menemukan resolusi yang bagus. Ujian yang sangat tidak masuk akal. Ada kelompok yang memutuskan untuk menggunakan poin, kelompok yang memutuskan untuk tidak menggunakan poin, dan kelompok yang telah memutuskan untuk menggunakan poin hanya untuk setiap hal penting. Bahkan jika mereka terbagi dalam cara yang sangat sederhana, kelas-kelas tersebut masuk dalam tiga kategori ini. Selanjutnya, ada sedikit perbedaan dari sana juga. Dengan kata lain, ada pola strategis dengan hanya membayangkan jumlah murid yang sesungguhnya, tidak akan mudah menghadapi kenyataan bahwa sebenarnya ada lebih dari 30 orang di kelas. Melihat tebalnya buku, manual, sebanyak yang mampu disesuaikan menurut halaman-halaman tersebut, pada saat bersamaan, terlihat seperti menggambarkan betapa sulitnya menyesuaikan kelas untuk bersatu. Dari jauh, Cabashira Sensei memandang terus-menerus perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan mata dingin, namun tidak membebani penilaian mereka. Pada akhirnya kelas D mengumpulkan barang cacat dan hanya akan terjatuh. Apa itu bunuh diri? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin meninggalkan meski hanya satu poin seperti Yukimura kun juga, tapi aku tidak yakin aku bisa hidup seminggu tanpa peralatan yang memuaskan. Itu adalah pendapat jujurku. Aku pikir kita harus menahan diri kita sendiri, tapi seberapa jauh kita bisa tahan. Bagaimana denganmu? Sebagian besar pendapat sama, semuanya belum diketahui. Dengar, selain itu, apa kelas A dan kelas B sudah? Selesai dengan pemberitahuannya. Kami menoleh ke arah suara seorang perempuan yang kebingungan. Meski baru beberapa menit berlalu, aku bisa melihat beberapa murid dari setiap kelas berkumpul dan pergi ke hutan. Mungkin, mereka akan mencari tempat atau lokasi berkemah terbaik. Seakan melambangkan kualitasnya, kami di kelas D dan kelas C masih kurang dalam menemukan resolusi. Kami bahkan tidak mampu memulai dengan benar. Oh, sial, ini bukan saatnya untuk bersantai membicarakan sebuah toilet. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi poinku, aku akan mencari tempat dan lokasi berkemah. Yukimura, Sinohara dan yang lainnya, jangan gunakan poin untuk dirimu sendiri. Aku mengerti. Kau tidak bisa mengatakan bahwa Ike dan Yukimura adalah teman baik, tapi sepertinya mereka akan bekerja sama jika mereka memiliki tujuan yang sama. Tunggu sebentar Ike-kun. Sangat berbahaya masuk ke dalam hutan tanpa rencana. Akan tetapi tinggal di sini apa akan menyelesaikan semuanya. Begitu. Kemauan untuk tetap diam dan bertindak saling tumpang tindih, namun, Hirata tidak menemukan dasar untuk membuju Ike dan yang lainnya dan menghentikan tindakan mereka. Aku akan segera kembali setelah aku menemukan lokasi atau tempat berkemah yang bisa digunakan. Setelah semua orang bergerak ke sana, kita akan berbicara satu sama lain nanti. Daripada berbicara lebih baik, benarkan. Mereka telah berkumpul mengelilingi Ike yang kehilangan kesabarannya. Apa Ayano Kouji juga ikut? Sudou memanggil dan menatap mataku. Dengan ringan aku menggelengkan kepala dan menolak. Aku ingin mengingatkan kalian bertiga untuk tidak pernah bertindak sendirian. Jika kalian tersesat, itu akan menjadi sulit. Sepertinya Hirata menyadari bahwa tidak ada gunanya menghentikan kekuatan mereka yang meluap. Aku mengerti, jadi, temukan apa saja. Meski begitu, ini sudah menjadi panas tanpa ada yang menghalangi sinar matahari. Paling tidak, rasanya sulit membangun tempat di sini. Kadang-kadang semua orang menjerit karena panas dan sepertinya Hirata merasa keberatan membuat tempat perkemahan di pantai. Jika ini adalah perkemahan yang sebenarnya, kami akan memiliki cara untuk mendirikan tenda berteduh dan api unggun, bersenang-senang, berenang di laut dan melindungi diri kami dari sinar matahari sebanyak yang kami suka, namun dalam kondisi ini bahkan sangat sulit. Haruskah kita bergerak sampai kita menemukan tempat yang teduh untuk saat ini? Kita juga bisa berbicara sambil berjalan. Hirata berinisiatif dan mulai membawa tenda. Orang-orang lain juga ikut memantu. Ngomong-ngomong, apa Sudou membersihkan toilet itu dengan benar? Seorang perempuan menunjuk toilet dengan cemas, seseorang mengatakan bahwa ketika Sudou keluar setelah melakukan urusannya, dia keluar dengan tangan kosong. Setidaknya di dalam sana, matahari menyinari toilet dari kiri. Bagian dalam tenda pastinya sudah terasa seperti sauna. Teman sekelas kami terlihat seperti akan mulai berteriak karena meningkatnya suhu panas. Hirata juga yang berada di pantai, mulai memahami kesulitan dari situasi ini. Jika kami menginginkan perkemahan yang sebenarnya, maka kami harus membuat tenda. Mulai dari berenang di laut atau bermain di pantai untuk melindungi tubuh kami dari sinar matahari. Berapa banyak lagi barang yang kami butuhkan? Situasinya sedikit sulit sekarang. Untuk saat ini, kita akan bergerak ke tempat yang teduh. Kita harus melihat bagaimana kita bisa memindahkan seluruh peralatan perkemahan dan kita bisa membicarakan sisanya sambil bekerja. Hirata berinisiatif dan mulai menyiapkan tenda untuk kepindahannya. Sisanya diikuti oleh anak laki-laki. Ngomong-ngomong, toilet itu? Aku bertanya-tanya, apa sudah-sudah membersihkannya dengan benar? Seorang gadis terlihat cemas tentang situasi tersebut dan menunjuk ke arah toilet. Memang benar Sudho sudah pergi untuk mengurus sesuatu, tetapi dia pergi dengan tangan kosong. Paling tidak di bawah sinar matahari yang terik, kami melupakan toiletnya. Karena di dalam tenda, uap mengumpul seperti berada di dalam kamar mandi. Berjalan dari pantai ke daratan, sebuah pohon besar muncul, salah satu anak laki-laki itu menengok dengan cemas ke dalam hutan. Apa kita boleh masuk ke dalam hutan sebesar ini? Kita mungkin akan tersesat. Aku sama sekali tidak melihat apapun yang ada di dalam sana. Itu sebabnya kita harus menerapkan beberapa peraturan dan itulah alasan jam tangan kita dilengkapi dengan tombol darurat. Kita harus bekerja sama dengan baik. Jika kita gagal bekerja sama, kita akan menghabiskan poin kita seperti air dan aku takut kita akan menghabiskan semua poin kita.